Yamaha CEM mengalami kebocoran pada silinder cop sehingga tidak bisa digunakan Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan ritu serta hidayah dari Allah SWT Yang sedang sakit semoga segera disembuhkan Dan jangan lupa kita tetap beribadah, berihtiar, berdoa, mengharap kepada yang maha kuasa untuk kehidupan masa depan yang lebih baik Kembali bersama Autangapak Motorride Untuk aktivitas pagi hari ini ada sesuatu yang beda Di video saya yang sebelumnya saya menggunakan Yamaha CEM Tahun 1991 Dan niatnya hari ini mau pakai itu lagi Ternyata eh ternyata gagal dipakai Yamaha CEM mengalami kebocoran pada silinder cop Sehingga tidak bisa digunakan Sebenarnya sih mesinnya bisa hidup Motornya juga bisa jalan Tetapi Yang namanya silinder copnya bocor itu kan Tenaganya yang jelas beda Bahkan cenderung gak ada tenaganya Kemudian suaranya juga berisik Dan tidak lain penyebabnya adalah Bautnya itu yang kendor Dan belum saya lihat Apakah Bisa diperbaiki Hanya dikensangin aja Atau harus dibubut ulang Karena Penyakit utama Atau penyakit yang sering dialami oleh Yamaha CEM Yamaha Alfa Bahkan sampai ke Yamaha F1ZR RI King Pokoknya yang motor dua taknya dari Yamaha Itu penyakit paling umum Adalah kebocoran pada silinder cop Yang mana kebocoran tersebut Salah satu penyebabnya adalah Tekanan mesin Ketika Dipakai untuk Apa Dengan suhu yang tinggi Dipakai ngebut lah Ya Itu Biasanya karena getarannya juga Besar Sehingga membuat Mur pada Baut silinder cop itu Kendor Nah Itu Nah Kesalahannya lagi Kadang-kadang seperti ini Ini juga yang pernah saya alami Ya Karena silinder copnya itu sudah bocor Ya Pepaknya Pakingnya atau perpak harus ganti Kemudian Saya paksakan tetap dipakai Itu lama-kelamaan Sealernya itu kan Kebakar Sehingga Benar-benar bocor Lalu saya Kalau pergi itu Bawa obeng Yang selalu saya gunakan Untuk Ngesengin Mur dari silinder cop Ketika bocor Alhasil Karena terlalu sering Seperti itu Bau tanemnya itu Malah justru Dol Alias Aus Karena pada saat posisi mesin Panas Itu kan besi Ada Titik muai yang tinggi Kan meleleh Nah itu Ketika dikensengin Kena kunci Akhirnya Dol Nah itu Itu salah satu penyebab Silinder copnya yang bocor Ini sudah Hampir sampai di tempat kerja Sekian Video kali ini Wallahul mu'afiq Akhirnya aku amit orik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton